Yuhuuu ini dia mainan yang lagi heboh-hebohnya yang lagi favorit-favoritnya bagi anak ya Nah ini permainan Marble Balance Game Nah disini permainannya ini sangat bagus untuk membantu anak melatih imajinasinya motoriknya Untuk merakit trek-trek untuk jalur kelereng seperti apa Nah ini seperti ini ya sudah saya rakit menjadi seperti ini Nah ini seru banget mainnya tinggal kita masukkan dari trek-trek yang sudah dibikin Nah kelerengnya akan terjun seperti itu Nah kita lihat langsung aja isi boxnya seperti apa ya Kita rakit dari sini kita lihat dalam-dalamnya seperti apa Nah ini isi dalam-dalamnya ya Terdiri dari jalur-jalur kelerengnya dan ini ada dapet 3 buah kelerengnya disini ya Ada dapet 3 buah kelereng jadi bisa dimainkan oleh 2 sampai 3 anak Dan ini permainan ini harus hati-hati ya hanya bisa dimainkan dengan anak-anak yang sudah mengerti Karena takutnya anak di bawah umur itu takutnya kelerengnya itu bisa dimakan Nah kita langsung aja rakit ya kita lihat seperti contoh ini ya Kita lihat seperti contoh ini Nah ini kita ambil jalur yang ini dulu ya yang untuk masuk ke kelerengnya Lalu kita pilih jalur yang Nah yang ini kita pilih jalur yang dari kelereng nanti masuk Nanti supaya dia masuk ke sini Kita ambil jalur yang matinya ini Supaya nanti dia bisa terus-terus ke sini bisa bolak-balik-bolak-balik secara zigzag seperti itu ya Nah kita masukkan ini Lalu kita lanjut lagi kita masukkan yang ini Jadi supaya dia bisa masukkan zigzag Masuk ke sini kita ambil yang matinya lagi di sini Kita ambil yang mati Kita ambil yang sorry yang ini Yang meliuk Nah yang meliuk Nah yang meliuk supaya kita bisa masuknya zigzag Ini lubangnya masuk di sini Berarti sini kita harus mati di sininya ya Kita pasang yang ininya yang matinya Supaya nanti dia bisa Apa zigzag seperti ini ya Misalnya contohnya gini ya Set Dia zigzag masuk Nah gitu seperti itu Lanjut ya Lalu Nah setelah ini kita Ambil jalur yang ini lagi Nah ini kan sudah jalurnya nanti masuk yang ini Supaya jalurnya dia bisa zigzag lagi Kita ambil ininya yang mati Yang ininya mati ya Supaya nanti dia bisa Sek ke sini lagi Oper lagi ke sini Kita track lagi Nah kita contoh ya seperti ini ya Kita lihat coba ya Nah bagus Nah bagus Zigzag ya Jadi dia Zigzag Lalu lanjut setelah zigzag ini Nah kita masukkan Yang ininya Supaya dia zigzag Kita masukkan Dari yang ini Yang Yang ini supaya dia bisa turun ke sini Supaya tidak ada lubang Kita ini ya pilih yang mati ini Kita masukkan Ininya Nah kita pasang lagi ke sini Supaya jalurnya bisa Zigzag kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Supaya keren Nah kita contoh lagi ya Kita Untuk make sure ya Nah ini masukkan lagi Nah zigzag Nah bagus Bagus banget Zigzag Lalu lanjut Nah ini Lalu kita pasang ininya lagi Nah supaya dia zigzag juga Nah kita masukkan Yang ininya lagi Sorry Ini yang tidak ada lubangnya Karena kan ini ada lubang Jadi ini tidak ada lubang Jadi ada lubang ditutup Dengan yang tidak ada lubang Dan gitu seterusnya Supaya nanti Hasilnya zigzag Bagus banget Nah ini juga harus Dipasangnya rapi Supaya nanti Bola-bola yang turun itu Juga tidak Ngadet Ya Maksudnya tidak ngadet Coba kita lihat lagi Berikutnya ya Nah kita lihat lagi Nah bagus ya Zigzag ya Oke Sekarang lanjut Nah ini yang terakhir Kita pasang yang ininya ya Karena ini udah ada lubangnya Jadi ini kita pilih yang Tidak ada lubangnya Jadi begitu seterusnya Ini juga bagus ya Untuk melatih imajinasi Anak sangat bagus sekali Jadi mereka berpikir Ini bagaimana ya Merangkainya Nah ini Kita masukkan Di bagian atas-atasnya Untuk tutup Sebagai variasi Lalu Nah ini untuk kaki-kakinya Di sini Ya kita pasangkan kakinya Di sini Sangat bagus Untuk Berdirinya supaya Kokoh ya Untuk kaki-kakinya ya Lalu yang terakhir Kita pasang Nah ini untuk jalur Bolanya Terakhir turun ya Terakhir bolanya turun Dan Nah supaya Bolanya pada saat turun Tidak keluyuran Kemana-mana Nah kita pasang lah Ini Di bawahnya Sebagai Untuk penahan Bolanya Seperti itu ya Kita lihat ya Hasilnya ya Kita lihat ya Nah ini singkirkan dulu Kita lihat dulu yang ini ya Kita lihat dari dekat Nah ini Kita ulang ya Nah kita masukkan Nah Jadi bolanya jatuh ke bagian sini Keren banget kan Dimainkan oleh anak Nah ini setelah dirakit ini Tingginya ini 17 cm Dan Lebarnya ini 8,5 cm ya Kita coba lagi Jadi ini permainannya Sangat bagus banget Jadi kalau misalnya mau beli Lebih dari 2 Misalnya seperti ini Untuk Lombanya anak It's okay Keren banget Gitu ya Bagus banget ya Nah ini jalurnya kita lihat Dari dekat ya Seperti ini ya Nah jalurnya seperti ini Kalau di belakang ya Jalurnya yang di belakang Seperti ini ya Wow keren banget ya Lihat dari dekat Nah ini kita lihat Lebih dekat lagi Lihat dari dekat lagi Seperti ini ya Wow keren banget ya Jadi ini sangat bagus Permainannya simple Dan sangat menarik Bagi anak-anak yang Sangat suka dengan Permainan track-track Seperti ini Nah bagus banget Nah coba Kalau dimainkan oleh anak Seperti ini ya Nah sini nak Nah ini ya Contoh dimainkan oleh anak ya Nah sini nak Sangat suka loh Anak-anak umur sekitar Nah ini anak umur 3 tahunan ya Dia sangat suka dengan Permainan seperti ini Kita lihat Let's Ayo Sini Dah Aduh Ini kurang turun Nah Langsung turun Oke lagi Oke lagi Lagi sayang Jadi diposisikan Lebih landai ya Jadi dia Kelerengnya Turun-turun Turun-turun Turunnya juga bagus Oke sekali lagi Nah ini dimainkan oleh anak Seru banget Simple Oke Keren banget kan Nah kalau mau cek koleksi lengkap mainan lainnya Langsung aja yuk cek di tokoku Di Shopee ku Di ISB underscore Tokopedia di ISB Dan Instagram ku di ISB Yaa Jika Iya Terima kasih.